Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Alhamdulillah di kesempatan hari ini Bertemu kembali dengan Bu Ismi di pelajaran TTK Hari ini kita akan melanjutkan Pelajaran berikutnya Yaitu makrojul huruf sa Sebelum dimulai Kita membaca Ta'awus dan Mas Malam bersama-sama ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke sekarang kita akan belajar makrojul huruf sa Huruf sa keluar dari ujung lidah Ujung lidah di belakang gigi depan atas dan bawah Terus ada suara gesisal ya teman-teman Juga bibirnya melebar Gimana ya? Bu Ismi contohkan ya Sa 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 Begitu Teman-teman gak perlu bingung Suaranya seperti saat kita mengucapkan sa biasa ya Sa 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 Oke seperti itu Yuk kita baca bersama-sama ya Bu Ismi baca Nanti teman-teman mengikuti Sa Bagus Sa Wah hebat Sekali lagi ya Sa Alhamdulillah Sudah bisa semuanya ya Setelah Bu Ismi akan mencontohkan Cara membaca yang buah jilid 1 halaman 12 Teman-teman simak dan ikuti ya A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ro Z S Ro 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 Z Z Z S S S Ro Z Ro S S Ro Z S A Z Ro Z B S Z T S Des Ro S L Sen Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar makroju huruf sah dan juga menyimak pembacaan yang dua jidit satu halaman dua belas. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk membacanya dan menyetorkan ke guru masing-masing. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa penutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.